Intro Ratusan warga di desa Juwono, kecamatan Tanjung Anam Nganjuk kemarin menduduki kantor produksi air minum dalam kemasan bernama Nukles milik PT Persada Nawakartika, milik Ahmad Munir dalam wadah Nahdotul Ulama Warga geram dengan ulah pemilik perusahaan karena warga menilai pemilik perusahaan dianggap mengingkari atas kesepakatan bersama bahwa pemilik perusahaan tidak melakukan aktivitas produksi namun itu diingkari karena perusahaan ternyata memproduksi air minum hingga ratusan kemasan gelas Begini Pak, untuk status quo, untuk sementara kita terima, oke gak apa-apa tapi kalau nanti perusahaan atau pemerintah daerah melakukan pendirian pabrik disini insya Allah kita sudah menolak, itu kita tetap saja tidak bisa menerima ada disini karena apa alasan kita di tengah-tengah pemukiman warga, itu saja Pak kalau nantinya tetap akan beroperasi tapi setelah izin resmi seperti apa Pak? gini, kita nanti remukan sama lagi sama warga sementara kuasa hukum dari perusahaan mengaku pihaknya hanya mencoba membuat kemasan air minum itu pun dengan jumlah yang terbatas atas kasus tersebut pihak perusahaan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan pemerintah setempat ini belum ngebor, izin belum keluar kami masih mencoba sanyo biasa yang seperti sanyo sayo masyarakat yang lain belum produksi, belum produksi masyarakat kan juga mengatakan tidak adanya aktivitas yang berlaku iya, untuk itu kami bisa memahami pemerintah daerah mengambil sikap seperti itu dalam rangka menjamin adanya kondusitas semua pihak kami tidak ingin terjadi caos pada prinsipnya Nahdlatul Ulama mendirikan harus bermasyarakat pada lingkungan itu prinsip Nahdlatul Ulama usai menduduki, ratusan warga melakukan mediasi dengan pihak pemilik perusahaan tokoh agama dari kalangan Nahdlatul Ulama, Kawores, Kajari, dan Dandim Nganjuk dalam mediasi disepakati bahwa perusahaan dinyatakan status quo oleh aparat penegak hukum sehingga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun di dalam perusahaan Pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk juga mengambil alih persoalan tersebut dan akan dirapatkan dengan beberapa pejabat terkait Dari Nganjuk, Ahmad Cerwani melaporkan